Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lisvika Channel Di video kali ini kami akan berbagi kabar gembira kepada teman-teman yang memiliki kartu KKS Merah Putih Teman-teman akan mendapatkan bantuan tambahan sebesar 1 juta rupiah dari pemerintah di bulan Januari 2022 Nah siapa saja yang bisa mendapatkan bantuan 1 juta rupiah di bulan Januari ini Teman-teman simak dan ikuti video ini sampai akhir Agar teman-teman tidak salah informasi dan tidak salah faham terkait informasi yang akan kami sajikan di video kali ini Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan update dan info terbaru seputar pencairan bantuan sosial di tahun 2022 Dan pembukaan program Kartu Prakerja Gelombang 23 ini di tahun 2022 ini Untuk teman-teman penerima bantuan sosial dari pemerintah melalui Kementerian Sosial Di tahun 2022 ini banyak bantuan yang dilanjutkan dan banyak juga bantuan yang tidak dilanjutkan Nah menindaklanjuti PPKM atau COVID-19 ini ada beberapa bantuan yang tidak disalurkan lagi di tahun 2022 Seperti BST 600.000, BPNT, PPKM yang itu bantuannya dibuat khusus karena pada saat adanya penyebaran khasus COVID-19 yang banyak menimpa masyarakat Indonesia Maka dikeluarkanlah bantuan COVID berupa BST dan BPNT, PPKM Namun teman-teman jangan khawatir untuk bantuan reguler dari Kemensos untuk meningkatkan atau mengurangi kasus kemiskinan di Indonesia Itu akan tetap dilanjutkan seperti program PKH, BPNT atau Bantuan Sembako, BLT, Dana Desa Dan untuk bantuan program Kartu Prakerja juga masih akan berlanjut di tahun 2022 Namun untuk pencairan bantuan PKH atau BPNT di bulan Januari 2022 Itu masih menunggu proses pembayaran atau proses pencairan bantuan ke rekening KKS teman-teman Dan untuk bantuan PKH sendiri, ini seharusnya bantuan PKH tahap 1 termin pertama di tahun 2022 ini Seharusnya sudah ada yang cair ke rekening teman-teman Namun sampai saat ini itu masih ada atau banyak sekali daerah-daerah yang belum mendapatkan data penerima bantuan PKH termin pertama di bulan Januari 2022 ini Namun teman-teman penerima bantuan PKH mohon bersabar untuk menunggu bantuan PKH ini cair ke rekening Bank Himbara yang telah teman-teman pilih untuk proses pencairan bantuan PKH teman-teman Karena kembali lagi untuk bantuan PKH tahap 1 di tahun 2022 Itu akan berlangsung dari bulan Januari hingga bulan Maret 2022 Karena kita ketahui pencairan PKH ini per 3 bulan sekali Sehingga teman-teman itu bisa saja masuk ke daftar penerima termin pertama, termin kedua, ataupun termin ketiga Yang intinya proses pencairan bantuan PKH ini akan cair dari bulan Januari hingga bulan Maret untuk tahap 1 di tahun 2022 ini Jadi teman-teman jangan khawatir, selama teman-teman sudah pasti sebagai penerima bantuan PKH di tahun 2022 Bantuan itu tidak akan menyasar ke rekening yang lain, pasti akan masuk ke rekening teman-teman Selagi teman-teman sudah benar-benar masuk ke data penerima di tahun 2022 Jadi teman-teman pasti akan mendapatkan bantuan PKH sesuai dengan komponen PKH yang teman-teman miliki Apakah komponen ibu hamil, balita, anak usia sekolah, disabilitas, ataupun lanjut usia Pasti akan masuk ke rekening teman-teman Begitu juga dengan bantuan BPNT dan BLT Dana Desa yang juga pencairannya direncanakan akan cair tiap bulan selama tahun 2022 ini Dan terkait dengan video yang akan kami sampaikan kali ini itu adalah bahwa teman-teman penerima atau yang mempunyai kartu KKS Merah Putih Itu akan mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah dari pemerintah di bulan Januari 2022 ini Nah untuk kategori teman-teman yang mempunyai kartu KKS Merah Putih yang akan mendapatkan bantuan 1 juta ini Adalah teman-teman yang KPMPKH yang mempunyai anak tingkat SMA dan terdaftar sebagai penerima PIP di tahun 2021 Jadi bagi KPMPKH yang anaknya terdaftar sebagai penerima PIP di tahun 2021 Dan telah melakukan aktifasi paling lama tanggal 31 Desember 2022 kemarin Itu teman-teman akan mendapatkan bantuan 1 juta rupiah untuk pendidikan anak usia SMA Atau anak yang sedang duduk di bangku SMA Apakah kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12 SMA Dan pastikan teman-teman juga sudah melakukan aktifasi itu paling lambat di tanggal 31 Desember 2021 tahun kemarin Dan bantuan PIP ini akan cair di bulan Januari 2022 Jadi bagi teman-teman yang sudah melakukan aktifasi dan teman-teman anaknya penerima bantuan PIP Segera cek rekening BRI teman-teman apakah sudah masuk atau belum Dan teman-teman juga bisa konfirmasi melalui sekolah apakah bantuan teman-teman itu sudah masuk ke rekening atau tidak Dan kalau sudah masuk teman-teman sudah bisa membelanjakan bantuan itu untuk keperluan sekolah anak teman-teman Seperti membeli seragam sekolah, sepatu, ataupun kebutuhan sekolah yang lainnya Jadi itulah informasi terkait dengan pemegang kartu KKS Merah Putih yang mendapatkan bantuan tambahan 1 juta ini Diperuntukkan kepada KPM PKH yang anaknya menerima bantuan PIP atau bantuan program pendidikan dari pemerintah Tapi yang untuk tingkat SMA dan juga sudah melakukan aktifasi rekening paling lambat di 31 Desember 2021 kemarin Jadi teman-teman akan mendapatkan bantuan tambahan 1 juta rupiah Dan untuk teman-teman yang bantuan tahun 2021 itu belum cair Itu dipastikan teman-teman tidak akan lagi mendapatkan bantuan tahun 2021 yang belum cair Karena untuk dana bantuan sendiri pun yang tahun 2021 itu sudah dikembalikan ke Kas Negara Karena batas pencairannya itu hanya tanggal 15 Januari 2022 kemarin Jadi jika hingga tanggal 15 Januari 2022 bantuan itu belum juga ditransfer ke rekening teman-teman Mohon maaf di tahun 2021 teman-teman tidak mendapatkan bantuan sesuai dengan bantuan sosial yang teman-teman daftarkan Jadi silahkan cek kembali apakah di tahun 2022 ini teman-teman masih tidak mendapatkan bantuan Atau bagaimana teman-teman bisa mencek melalui pendamping PKH di tempat tinggal teman-teman berada Atau teman-teman bisa mendatangi aparat desa tempat tinggal teman-teman berada Dan teman-teman juga bisa mencek online melalui laman cekbansoskemensos.go.id Apakah masih ada nama teman-teman terdaftar di link cekbansoskemensos.go.id tersebut Nah jika masih ada silahkan teman-teman konfirmasi ulang melalui pendamping PKH ataupun aparat desa di tempat tinggal teman-teman berada Oke teman-teman itu saja informasi kita di video kali ini Mohon bantuan untuk teman-teman semua untuk membagikan video ini di akun grup media sosial teman-teman Dan semoga informasi yang kami sajikan ini bermanfaat Dan jika teman-teman ada pertanyaan seputar program kartu prakerja ataupun program bantuan sosial dari pemerintah Teman-teman bisa menghubungi kami melalui DM Instagram ataupun meninggalkan komentar melalui kolom komentar Nanti kami akan bantu untuk menjawabnya Sekian info dari kami Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman telah mendukung channel kami sejauh ini Kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!